Kue Mak Subah Kue Mak Subah Kue Mak Subah Terakhir tambahkan kental manis biar makin lagi Hehehe Eits gak lupa biji kopi yang masih utuh Ditumbuk dulu sampai benar-benar halus Ayo Arsal tolong nunggu biji kopinya sampai halus ya Lalu saring seperti ini teman Adonan Kue Mak Subah kami bagi dua bagian Adonan yang sudah dipisahkan lalu diberi bubuk kopi Campuran ini bakal menguatkan aroma, memberi rasa dan juga pewarna kuenya Adonan Kue sudah jadi Saatnya masak kue dengan cetakan ini teman Tuang adonan sedikit dulu untuk lapisan pertamanya Tutup bagian atas lalu beri bara api supaya matangnya lebih cepat Oh iya Membuat kue Mak Subah Mirip dengan membuat kue lapis Jadi tunggu sampai lapisan pertama matang dan mengeras Baru ditambah dengan adonan selanjutnya Begitu seterusnya Hehehe Oh iya Karena memasaknya butuh waktu yang lama sampai berjam-jam Cetakan ini khusus dan gak sembarangan loh Terbuat dari kuningan yang kuat dan tahan lama terhadap panasnya bara api Waduh Intik untuk bahan utama masakannya lepas teman Terima kasih